10 Larangan Rasulullah S.A.W. untuk umatnya Pertama, makan dan minum sambil berdiri Rasulullah S.A.W. larang umat muslim untuk makan dan minum dalam posisi berdiri Hadis ini diceritakan Abu Hurairah R.A. Rasulullah S.A.W. bersabda Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri Apabila dia lupa, maka hendaknya dia mentahkan Hadis riwayat muslim Kedua, tertawa terbahak-bahak Islam mengajarkan kita untuk menjaga sikap tenang Dan biaksana dalam menghadapi berbagai situasi Tertawa yang wajar dan santun tentu dipolehkan Namun tertawa terbahak-bahak yang berlebihan Dapat mengundang fitnah dan mengurangi keimanan Rasulullah S.A.W. pernah memberikan beberapa nasihat kepada Abu Hurairah R.A. Di antara nasihat tersebut adalah Janganlah banyak tertawa Sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati Tiga, bercanda dengan bohong Rasulullah S.A.W. bersabda Jelakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta Agar orang lain tertawa Hadis ini menegaskan bahwa Islam sangat melarang kita untuk berbohong Meskipun hanya sekedar bercanda Bercanda dengan bohong dapat merusak kepercayaan orang lain Dan menjauhkan kita dari Allah S.A.W. 4. Mengambil hak orang lain Salah satu larangan tegas dalam agama Islam adalah Mengambil hak orang lain Baik itu hak materi, hak non-materi seperti kehormatan maupun hak-hak lainnya Dalam Al-Quran dan Hadis Banyak sekali ayat dan sabda Nabi yang melarang keras perbuatan mengambil hak orang lain Allah S.A.W. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Dan janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara yang batil Mengambil hak orang lain merupakan bentuk kezoliman yang sangat dibunci Allah S.A.W. Perbuatan ini tidak hanya merugikan orang lain Tetapi juga akan berdampak buruk bagi pelakunya Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya Nishaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat Sampai ke dalam tujuh lapis bumi Hadis riwayat Bukhari 5. Memakan harta anak yatim Rasulullah S.A.W. bersabda Akan dibangkitkan pada hari kiamat Suatu kaum dari kuburnya Berkobar-kobar api di mulutnya Bertanya sahabat Siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab Tidaklah kamu mengerti bahwa Allah telah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya Hadis riwayat Abu Ya'la 6. Memuji secara berlebihan Dalam Islam Memuji seseorang adalah hal yang baik jika dilakukan dengan tulus dan sesuai porsi Namun Islam juga melarang kita untuk memuji seseorang secara berlebihan Atau melebih-lebihkan kelebihannya Rasulullah S.A.W. bersabda Berhati-hatilah kalian dalam memuji Menyanjung-nyanjung Sesungguhnya itu adalah penyembelian Ujian yang berlebihan Dapat menimbulkan kesombongan pada orang yang dipuji Dan membuatnya lupa diri Selain itu Ujian yang tidak sesuai dengan kenyataan Dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan fitnah Rasulullah S.A.W. bersabda Jika engkau melihat orang yang memuji Maka teburkanlah debu di wajahnya Hadis riwayat muslim Ketujuh Solat saat makanan terhidang Dalam menjalankan ibadah solat Terdapat adab dan ketentuan yang harus kita perhatikan Salah satunya adalah Larangan solat ketika makanan sudah terhidang di hadapan kita Hadis Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh imam muslim menjelaskan Tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan kencing atau buang air besar Mengapa demikian? Karena ketika makanan sudah siap Pikiran kita akan tertuju pada makanan tersebut Hal ini dapat mengganggu kehusuan dalam solat Oleh karena itu Sebaiknya kita mendahulukan solat sebelum makan 8. Solat sambil menahan buang air Dari Aisyah Ia berkata Bahwa ia mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan kencing atau buang air besar Hadis Riwayat Muslim 9. Datang ke masjid terburu-buru Dari Abu Qatadah Ia berkata Ketika kami solat bersama Nabi S.A.W. Tiba-tiba kami mendengar suara gaduh Setelah solat Rasulullah S.A.W. bersabda Ada apa dengan kalian? Sebagian mereka mengatakan Kami terburu-buru mendatangi solat Beliau pun bersabda Jangan kalian lakukan Jika kalian datang untuk solat Maka datangilah dengan tenang Bagaimanapun keadaan imam yang kalian temukan Maka solat mengikutinya Dan bagian dari solat yang kurang Maka sempurnakanlah Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 10. Membunuh hewan dengan api Salah satu bentuk perlakuan buruk terhadap hewan yang dilarang dalam Islam adalah Membunuh hewan dengan cara dibakar Rasulullah S.A.W. bersabda Tidak boleh menyiksa dengan api Kecuali robnya api Allah Wallahualam disawak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!